Salah satu zikir yang mudah diucapkan dan sering dibaca selepas sholat adalah istighfar, kalimatnya bisa, astagfirullah, atau astagfirullah hal adzim. Secara mudahnya, istighfar ini dapat diartikan sebagai kalimat untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Tetapi rupanya di balik istighfar ini, ada banyak manfaat lainnya yang Allah janjikan untuk orang-orang yang rajin membacanya. Keutamaan istighfar dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat berdasar atas dakwah Nabi Nuh AS. Selama 950 tahun berdawah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kalimat pertama yang diajarkan kepada umatnya adalah istighfar. Pertama, Allah turunkan minimal sifat gofar kepada hambanya, dan Allah berikan ampunan yang luas kepadanya. Kedua, orang yang sering beristighfar dengan mengingat Allah, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dan membawa berkah untuknya. Hal tersebut memiliki makna bahwa hidupnya akan makmur. Ketiga, orang yang istighfarnya benar, maka Allah akan melimpah luaskan harta bendanya. Menurut Ustadz Adi Hidayat, maksudnya adalah akan Allah berikan harta kekayaan di dunia yang tidak terhingga. Keempat, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Kelima, Allah akan limpahkan kebun-kebun yang indah. Makna kalimat tersebut menurut Ustadz Adi Hidayat, maksudnya adalah kenyamanan hidup atau kemapanan hidup. Sebab terkadang meski memiliki banyak harta orang tidak bahagia dengan hidupnya. Keenam, kenikmatan hidup. Poin keenam ini mencakup semua poin sebelumnya yakni Allah akan berikan kenikmatan hidup dari segala sisi, untuk orang yang istighfarnya selalu tertuju kepada Allah. Jika keenam poin tersebut semuanya akan diberikan di dunia, maka yang paling utama dari janji Allah adalah poin ketujuh. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ini adalah janji Allah yang akan diberikan di akhirat nanti. Korelasinya kata Ustadz Adi Hidayat ada pada Quran Surah. Ali Imran ayat ke-133, yaitu orang yang beristighfar sama dengan orang yang bertakwah. Maka di akhirat nanti, Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi untuknya.